Hai semua assalamualaikum jumpa lagi dengan dapur mam aca pada video kali ini dapur mam aca akan membuat brownies kukus mini ini sangat ekonomis cara membuatnya mudah dan praktis tanpa menggunakan mixer Oke langsung saja kita ke prosesnya disini saya mencampur gula pasir 450 gram 2 butir telur ayam kemudian vanili saset untuk resep selengkapnya bisa dilihat di deskripsi ya kemudian ini kita aduk sampai bercampur kemudian untuk susunya disini saya menggunakan 2 saset susu kental manis kemudian saya tambahkan air hingga 600 mili untuk susunya bisa diganti yang warna coklat ya itu lebih bagus harus karena di rumah adanya yang putih nggak masalah kemudian untuk bahan kering saya menggunakan 400 gram terigu 100 gram coklat bubuk kemudian baking powder dan baking soda ini dimasukkan sekaligus kemudian diaduk setelah tercampur merata secara bertahap masukkan minyak sayur atau minyak goreng disini saya pakai 300 ml diaduk kembali sampai semua bahannya tercampur ini sangat mudah dan praktis ya cukup diaduk saja kalau sudah kita sisihkan dulu kemudian siapkan cetakannya saya menggunakan cetakan seperti ini ya kemudian diolesi dulu dengan minyak biar mudah melepasnya oke setelah dioles dengan minyak cetakannya kemudian kita isi dengan adonannya kemudian jangan lupa ini sambil mengisi tadi saya sudah siapkan untuk pengukusnya kemudian dikukus kurang lebih 20-25 menit kemudian setelah 25 menit ini saya lepas dari cetakannya dan ini sangat mudah dilepaskan kemudian setelah dilepas ini saya tunggu agak dingin dulu kemudian saya pindahkan di loyang kemudian saya beri alas paper cup nah seperti ini hasilnya sangat cantik banget kemudian diatasnya ini saya mau kasih topping buttercream dan apa buttercream sama selai bisa juga diberi topping keju atau sesuai selai rasa saja misis juga boleh ini kita susun dulu buttercreamnya dari satu resep yang saya buat tadi ini jadi 80 biji sangat ekonomis bisa buat ide jualan bisa buat sukuhan saat ada acara atau pengajian kemudian setelah diberi buttercream biar kelihatan cantik diatasnya ini saya beri apa ini selai ya selai stroberi jadi kelihatan sangat cantik dan mewah dan ini hasilnya setelah selesai diberi topping sangat cantik sekali terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like komen share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy cooking bye